Gadis cantik dan seksi ini sedang bermain bilyar. Tiba-tiba seorang pelayan datang. Dia tidak sengaja menumpahkan minuman di pantat gadis itu. Segera, semua mata pria di toko tertuju padanya. Tapi dia hanya mengatakan satu kalimat. Semuanya basah. Lalu dia melepas celana dalam. Dan menggunakan itu untuk mengikat rambut dia. Kemudian terus bermain bilyar. Sekelompok pria melihat hal itu juga membungku untuk melihat dia. Namun ada seorang pria yang suka mengkhawatirkan omong kosong. Dia mengenakan mantelnya pada gadis itu. Orang pria itu bernama Hai In. Adalah seorang pria memiliki integritas. Hari ini dia belajar cara membuat ayam Cina. Gadis cantik di sebelahnya mengatakan dia sangat pandai menggunakan lesung. Ketika Hai In dipuji, dia tersenyum bangga. Kemudian gadis itu terus memberi isyarat padanya. Hubungan antara saya dan suami saya tidak baik. Jadi, apakah anda ada waktu luang pada akhir minggu ini? Hai In tersenyum penuh makna. Gadis itu berpikir bahwa Hai In mengerti apa yang dia maksud. Siapa yang mengira bahwa Hai In akan memberinya sebotol anggur. Dan mengatakan padanya untuk minum dengan suaminya. Dan hubungan dia dengan suaminya akan menjadi lebih baik. Lalu dia melambai-lambaikan tangannya dan melompat-lompat pergi. Meninggalkan gadis yang berdiri di sana tersenyum pahit. Sungguh seorang pria yang tidak bijaksana. Hai In baru saja berbelok ke jalan lain. Dia melihat seorang wanita masuk ke mobil saudara iparnya dan setelah itu menciumnya. Hai In merasa sangat malu ketika melihat hal itu. Hari ini adalah hari ulang tahun kakak iparnya. Tapi dia masih menggoda gadis lain. Sebagai adik ipar, saya menyarankan anda untuk jujur. Kakak ipar juga meminta maaf penuh ketulusan. Dalam hal ini, tidak bisa menyalahkan saya. Kak ipar dia ada pengalaman dalam hubungan cinta selama 20 tahun. Tapi tidak pernah mengambil inisiatif. Ketika sampai di rumah karena sudah terlambat jadi mereka diinterogasi. Tetapi ipar memberikan istrinya bunga dan hadiah. Menambahkan bubuk biliar yang dioleskan pada tangannya. Jadi dia lolos dari bencana ini. Hai In awalnya ingin mengekspos kakak iparnya. Tetapi dia tidak bisa terduga bahwa saudara ipar istrinya juga mengoleskan bedak pada tangan dia. Dia juga mengedipkan mata padanya. Mengatakan bahwa dia masih ingin melawan dengan dia pada hari besok. Meskipun dia pergi merawat bunga lain pada siang hari. Namun pada malam hari energi masih sangat kuat. Tetapi Hai In. Dia hanya melakukan setengah putaran tetapi punggung dia terpelintir. Istrinya terdiam, kesal. Hari berikutnya dua orang pria sedang mengeringkan celana pendek mereka. Hai In juga melihat istrinya menertawakannya. Di malam hari, keduanya bertemu di tempat main biliar seperti yang dijanjikan. Kakak ipar juga membawa seorang gadis cantik datang ke sini. Tubuh yang seksi ini. Postur berdiri ini, senyum ini. Membuat Hai In terkejut lihat dia. Saat ini, pelayan mengeluarkan minuman. Kakipar pura-pura tidak sengaja menumpahkan minuman itu ke pantat gadis cantik itu. Meski tak bisa melepaskan pandangannya dari gadis itu. Ia tetap memilih menjadi gentelemen. Tetapi perlakuan ini, sudah menarik perhatian gadis cantik itu. Hari ini ketika Hai In sedang menyiapkan untuk menutup warung. Gadis cantik tadi, tiba-tiba muncul di restoran. Hai In membuatkannya semangkuk mie kacang hitam. Setelah sejenak mengenal wanita ini, dia tahu bahwa nama wanita ini Sohi. Semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka merasa cocok satu sama lain, bahkan mereka berdua menyukai makanan Cina. Mungkin ini adalah takdir dari kehidupan sebelumnya. Jadi sebelum meninggalkannya gadis ini memberi isyarat bahwa saya akan datang lagi. Aku ingin tidur dengan kamu. Saat ini hatinya seperti sedang naik roller coaster. Dia ragu-ragu. Tetapi akhirnya, dia masih memilih cara yang paling pandai. Karena itulah pertama kali jadi Hai In ada agak panik. Jadi dia minum alkohol untuk menyembunyikan kegembiraannya. Sesampainya di rumah dia mulai pergi ke kamar mandi untuk mandi. Perlakuan aneh ini membuat Ye Jin curiga. Memang, dia menemukan celana dalam gadis itu di dalam saku celana Hi In. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menyalahkan saudara iparnya. Saudara iparnya sangat berani. Sudah tidak membuka kedok kebenarannya. Itu milikmu. Aku mau memakainya jadi aku sudah membeli. Akhirnya, saudara ipar harus diam-diam menderita pertempuran sendirian. Hai In datang menemukan saudara iparnya untuk meminta maaf. Tapi tidak menyangkai saudara iparnya tidak marah. Adalah seorang playboy. Menghadapi dengan hal-hal seperti ini hanya adalah masalah kecil. Keesokan harinya dia membelikan istrinya tas baru. Istrinya sangat senang. Dia memawa tas ke pasar untuk pamer. Tapi siapa tahu gadis ini tidak bisa melihat barangnya. Sehingga membuat orang istri itu menjadi malu. Dia hanya bisa membawa tas pulang rumah. Hasilnya dia hanya berbalik dia mengalami kecelakaan. Kakak ipar yang malang kehilangan istrinya. Ada seorang istri yang cantik seperti bunga tapi dia tidak hargai. Ketika itu sudah hilang, dia baru saja merasa menyesalinya. Dia mulai menjalani kehidupan. Minum alkohol setiap hari. Ye Jin tidak tahan melihat kakaknya seperti itu. Jadi dia menasihatinya untuk pergi keluar mencari kesenangan seperti dulu. Kakak ipar mengira bahwa Hai In memberi tahu adiknya. Ye Jin berkata, sebenarnya, kakak ipar sudah tahu semua tentang kakak di luar. Hanya karena keluarga jadi dia sudah pilih untuk bersabar. Dengan kalimat ini, itu membuat dia merasa lebih menyesal. Jadi dia membawa sebuket bunga untuk meminta maaf kepada istrinya. Tetapi menemukan di depan makam ada bukit bunga dari orang lain. Hal ini membuat dia merasa ada yang tidak beres. Dia cepat-cepat pulang rumah dan buka kabinet. Hal yang tak bisa terduga, dia selalu memikir dia sendiri diri adalah playboy. Tapi orang yang masih tidur dengan dia, bahkan level istri dia lebih tinggi dari dia. Keesokan harinya, saudara ipar datang ke makam untuk menunggu. Akibatnya, dia memang bisa bertemu pria itu. Dia sedang menyiapkan memberinya sebuah pelajaran untuk orang pria ini. Tapi dia dimarahi oleh pria ini. Dia bilang bahwa apakah Anda tahu betapa istri Anda mencintai Anda? Dia selalu berkorban untuk keluarga. Tapi suaminya selalu menggoda gadis lain di luar. Selalu meninggalkan istrinya sendirian di kamar. Dia juga merasa sangat kesepian. Meskipun kalimat ini bermaksud sangat menghina. Meskipun itu berarti lebih banyak penghinaan. Kakak ipar meraih kerahnya. Tapi tinju ini yang terangkat akhirnya jatuh. Sedangkan, hiin di sini karena bisnis restorannya tidak bagus. Jadi saya selalu dimarahi oleh Ye Jin. Hiin sangat pusing. Dia jelas ingin membuka restoran makanan Cina. Karena Anda tidak setuju. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung. Ketika memikirkannya Sohee masih adalah orang yang paling mengerti dia. Jadi dia berinisiatif untuk datang ke rumah Sohee. Sohee masih adalah orang terbaik untuknya, tidak hanya bermain dengannya. Tetapi juga membuat sebuah meja makan makanan Cina untuknya. Dan yang paling penting adalah juga bisa mengemudi di hutan. Saya katakan, kalau pengemudi harus mengemudi secara hati-hati. Mengapa membuat hal ini? Membuat baik pria maupun wanita tua pergi jogging. Dan berhenti di sini untuk menonton tanpa bergerak. Dengan sorakan dari Sohee. Haiin juga menyiapkan membuka sebuah restoran makanan Cina. Dia telah menaklukkan istrinya dengan keterampilan memasaknya. Tidak lama kemudian, restoran spageti telah berubah menjadi restoran makanan Cina. Bisnisnya juga sangat lancar. Memang benar dengan kalimat. Di balik setiap pria sukses. Tentu saja akan memiliki seorang wanita untuk mendukungnya. Tetapi juga ada kalimat. Jika biasanya pergi di malam hari, akan ada sesuatu bertemu hantu. Hari ini ketika Haiin sedang merayakan hat untuk Yejin. Tiba-tiba, Sohee datang. Membuat Haiin takut. Agar Yejin tidak mengetahuinya. Dia dengan cepat mengambil sampah untuk mengeluarkannya. Ketika Sohee melihatnya, Sohee langsung membuka pintu jiwa. Hiin takut mati. Ternyata Sohee datang untuk memberitahunya bahwa piyama yang dia beli sudah lebih kecil satu ukuran. Jadi itu sebabnya tadi Yejin mengatakan bahwa piyama yang dia berikan kepada dia agak lebar. Kenapa dia begitu ceroboh? Meskipun dia berhasil membujuk Sohee. Tapi tidak apa siapapun bisa tahu perlakuan dia akan melakukan selanjutnya. Keesokan harinya restoran baru saja dibuka. Seorang gadis cantik datang melamar pekerjaan sebagai karyawan. Haiin melihat dia. Dia langsung ketakutan. Ini adalah Sohee. Haiin tercengang. Tetapi dia masih hanya bisa. Terus-menerus mencari alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak cocok. Tapi Yejin sangat puas dengan Sohee. Dia mau Sohee menjadi pengasuh rumah dia. Bantu dia merawat kakak yang telah kehilangan istrinya dia. Meskipun kakaknya terus-menerus menolak mencari pengasuh. Tetapi ketika melihat Sohee, dia tersenyum seperti musim bunga sudah datang. Sohee juga sangat cepat untuk berintegrasi dengan ini keluarga ini. Foto ini seharusnya tidak indah seperti ini. Hari ini pada kesempatan ketika istri dan Ipar tidak di rumah. Haiin ingin memutuskan hubungan dengan Sohee. Tapi tepat saat mereka berada di putaran kelima. Yejin kembali ke rumah. Dia pikir Sohee membawa pacarnya pulang rumah. Segera menelpon Haiin dan menyuruh dia pulang untuk menonton drama yang bagus. Haiin hanya bisa menahan kegembiraannya dengan mengatakan dia sedang bermain bola. Haiin baru saja selesai bermain bola dan kembali ke rumah. Yejin dengan bersemangat memeluk badannya. Berdua tidak menarik tirai. Sohee hendak pulang ketika dia melihat adegan ini. Dia merasa sedih banget di hati. Apakah pria ini memiliki kekuatan fisiologis sebanyak itu? Beberapa hari kemudian, Yejin mengatakan dia sudah hamil. Ini sebenarnya kabar yang bagus. Tapi Haiin merasa dia memiliki banyak hal di hatinya. Dalam hatinya dia pikir, di masa depan, pasti dia akan bersikap baik pada istrinya. Tapi dia tidak bisa tahu bahwa dia masih pikir dia playboy. Sebenarnya di sebelahnya juga ada playboy plus. Ternyata Yejin sudah menjalin hubungan dengan Koki dalam waktu sangat lama dulu. Hari ini keduanya sedang berbelanja di supermarket. Keduanya menerima pesan ancaman. Yejin mengetahui bahwa setelah waktu yang lama, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia segera pergi ke kakak laki-lakinya untuk meminta bantuan. Untuk melindungi keluarga adiknya. Kakak sudah coba bantu dia. Dia menarik Koki dan mengemudi di jalan dengan kecepatan sangat cepat, lalu remblong. Beberapa kali seperti itu membuat Koki itu takut. Bahkan mengancamnya dengan kematian. Koki itu benar-benar takut. Dan berkata dia akan segera meninggalkan tempat ini. Aein di sini juga tidak punya waktu luang. Dia mengundang Sohee ke restoran bintang 5. Dia harap berdua cinta dan putus dengan bahagia. Lagi pula dia sudah menikah. Sohee ketika melihat dia memutusnya. Dia menjadi marah. Pelayan, Anda membawa semua makanan ke sini. Bahkan membagikan alamat restoran. Yejin dan Ipar membaca kabar ini. Mereka pergi ke restoran dengan cepat. Aein melihat istrinya datang. Buru-buru bersembunyi di tanah. Kemudian berkat gerobak makanan, dia lolos. Ketika hendak pergi keluar. Dia cepat merebut iparnya. Kak harus menyelamatkan saya. Saya berjanji untuk menjadi orang yang baik mulai sekarang. Tujuan kakak iparnya datang ke sini. Awalnya ingin adiknya memiliki keluarga yang lengkap. Tapi dia melihat permintaan maaf yang tulus dari Aein. Jadi jangan ragu untuk membantu adiknya. Ipar hanya perlu melakukan satu hal dan menyelesaikan kedua masalah. Dia tidak ragu untuk duduk di tempat duduk adik iparnya. Memegang tangan Sohee dan mengucapkan banyak kata-kata menyentuh hati. Yang membuat baik Sohee maupun Yejin tidak mengerti apa sedang terjadi. Bahaya Haiin terpecahkan. Cinta antara dua orang lebih kuat. Kakak ipar juga berhasil membuat Sohee jatuh cinta pada dia. Dan inilah gambaran keluarga bahagia ada empat anggota. Lihat adegan ini, saya tidak merasa dingin tetapi juga menggigil. Jadi cerita itu mengatakan kita bahwa. Kalau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan. Hargai keluarga, jauhkan dari godaan dari keluar.